Terima kasih. Saya nanti buatkan, jadikan Johan untuk sebagai host-nya. Sekarang sudah live stream di Youtube, jadi mohon segala tindak tanduknya diperhatikan ya. Itu saja saya make Johan sebagai host. Oke Johan, kamu sudah jadi host. Nanti nanti kita tunggu para aku lain. Oke, Jo. Oke, siap Pak. Oke, itu saya live meeting-nya. Selamat melaksanakan perkuliahan. Waalaikumsalam. 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 Terima kasih. 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 Baik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Indonesia Halo Halo Pak Gimana udah bisa Sudah Pak Sudah Pak Terdengarannya Sudah Pak Oke Jadi kita mulai ya Untuk kuliah EBT Sebelumnya saya akan menyampaikan Kondisi sekarang ini Di kita ya Jadi Anda lihat Transmisi Dan distribusi Itu dimonopoli Oleh PLN Jadi banyak Independent Power Produser Di sisi yang lain Mempunyai power system sendiri Oke Kita lihat Sustainable electricity Itu menghasilkan Mentransmisikan Dan menggunakan Energi listrik Dalam environment Yang bersahabat Kemudian Mengurangi biaya Dengan Mengimprove Operating efficiency Dan business practice Dan Memperkuat reliability Dan quality Dari power supply Nah Kemudian kita lihat Di sini Elektrifikasi Rasio Ini Tahun 2019 Ya Nah Jadi kita lihat Di sini Capri Itu 99% Betul Enggak itu Halo 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 Iya Pak Halo Kedengaran Enggak ya Kedengaran Pak Kedengaran Pak Dengar Pak Ini kelihatan juga Gambarnya Kelihatan Pak Kelihatan Pak Oke Jadi kita lihat Rasio Elektrifikasi Kepulauan Riau Itu 99% Katanya Betul gak Yang terlihat Sepertinya Masih belum Gimana Komunikasinya Ini Internetnya Gak benar Halo Pak Halo Pak Iya Halo Halo Hai Pak Udah Pak Udah ya Ini adalah Transmisi Dan distribusi Tegangannya Untuk transmisi Tegangan kita 500 Dan 275 Subtransmisi 150 Dan 70 Medium Voltax 20 KV Low Voltax 380 Dan 220 Di Sentra Jawa The Medivotech Distribution System 3 Fasa 4 Kawat Dan Solid Grounded Sedangkan Yang lainnya 3 Fasa 3 Kawat Resistance Grounded Ini Kita Masih itu Dulu ya Melatar Terbelakanginya Nah Kemudian Target Bauran Energi Sampai Dengan 2050 Disini Kita Lihat Energi Baru Dan Terbarukan Ada Minyak Bumi Ada Gas Bumi Dan Batu Barat Jadi Anda Lihat Halo Ba Sampai 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 ya jaringan Pak Prof di chat aja juga kalau enggak aku mana nomornya oke ya oke ya Terima kasih. 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 Jadi kalau kita lihat di sini, hanya 5% ya kondisi sekarang, yang EBT-nya. Kemudian tahun 25 bisa masuk 23%. Kemudian tahun berikutnya, ini 2050, 31%. Jadi itu adalah kondisi terima kasih. Bisa jelas ya para mahasiswa. Halo? 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 Terus kita lihat AC microgrid tadi, kemudian kita teruskan DC microgrid. DC microgrid itu tidak masalah synchronisasi, kualitas kualitas yang sangat tinggi, tidak masalah reaktif, kurangkan standar, lebih banyak konverter. Jadi ini gambarnya juga bisa dilihat. Halo. Iya Pak. Kelihatan nggak gambarnya? Kelihatan Pak. Cukup jelas? Jelas Pak. Oke deh. Sekarang kita lihat lagi DC microgrid for powering remote area. Nah, jadi ini kita lihat gambar-gambarnya. Di sini kalau kita lihat DC microgrid, itu langsung dari PV tower, kemudian ada intermediate tower, kemudian ada yang 400 volt DC. itu semuanya langsung masuk ke rumah. Dari PV-nya itu langsung masuk ke rumah. Ini satu gambaran ini saja. Kemudian geothermal, kalau tadi itu adalah PV-nya. sekarang kita lihat bagaimana kalau yang geothermal-nya. Geothermal ini kalau kita lihat di sini, distribusinya, map-nya itu seperti Anda lihat, cukup banyak di kita. Nah, kemudian hidropower. Hidropower kita lihat di sini, ini bisa banyak sekali geothermal yang bisa dibangkitkan. Nah, kemudian hidropower. Hidropower kita lihat di sini, ini sumber dayanya itu secara keseluruhan itu 75.091 MW. Tapi yang sudah teridentifikasi 45.400 MW, sedangkan yang sudah terpasang sangat kecil, hanya sekitar 5.000 MW. Nah, jadi ini Anda lihat perbandingan-perbandingannya. Di Sumatera, Jawa, dan sebagainya. Nah, kemudian kita lihat lagi, ini fotovoltax power potential. Jadi potensi dari fotovoltax ini di Indonesia, di Sumatera itu praktis kecil sekali. Kemudian di Jawa, itu masih ada Jawa Tengah. Kemudian NTT sana. Kemudian juga di Sulawesi. di Irian, itu juga ada. Jadi ini peta-peta untuk ininya. Kemudian peta potensi angin. Nah, ini kalau kita lihat peta potensi angin ini, ini juga di daerah timur sana yang banyak. Kemudian kalau di Sumatera, Kalimantan praktis kecil sekali. Kemudian kita lihat lagi di sini, the future of power system-nya. Jadi itu kita lihat di sini ada super grid, mini grid, dan micro grid. Jadi super grid itu yang di atas. Kemudian di bawah itu ada industrial park di bawahnya. Jadi di sini grid haruslah smart dan dikontrol secara elektronik. Nah, kemudian kita lihat apa pemasalahan dengan renewable power generation. itu inter-permitted, no-disdisable, small positive factor, less or no inertia, limited over-current capability, limited right probability, sensitive to unbalanced, kemudian harmonis. Itu adalah masalah-masalahnya. Kemudian apa solusinya? solusinya energy storage dan super grid. Kemudian forecast technology, peramalan ya. Kemudian virtual swing, virtual inertia and damper, kemudian virtual... terima kasih. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Halo, gangguan lagi? Iya pak. Sekarang sudah bagus lagi ya? Sudah, Pak. Jadi solusinya energy storage dan super grid. Kemudian forecast technology, virtual synchronous machine, virtual inertia dan damper, kemudian virtual impedance, kemudian active filtering, dan smart protection system. Kesimpulannya, pada saat sekarang ini Indonesia Power Business dimonopoli oleh state-owned company PLN. Kemudian electrical energy sources, a majority coming from fasil energy. Indonesia has abundant renewable energy resources. Super grid is key to increase the contribution of renewable energy. Kemudian super grid and micro grid are potential to achieve sustainable energy. Oke, jadi itu bagian pendahuluan. Kemudian sekarang kita coba lagi, kasih saya satu menit untuk mengganti. untuk mengganti. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ini maksudnya file yang mau dibuka di HP dibuka dulu sebentar di sini. Dimana? Maksudnya di HP ini kan nggak ada. Terima kasih. 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 Halo, bisa kedengaran? Halo, bisa kedengaran? Halo, bisa kedengaran? Halo, bisa ya? Oke, jadi kita lihat berikutnya kondisi energi di Indonesia. Kalau tadi itu jaringan, sekarang kondisi energinya. Ini produksi energi primer tahun 2015 sampai 2019. Ini kita lihat ada batu bara, minyak mentah, gas alam, energi biomass, kemudian air dan panas bumi. Masing-masing kita lihat per tahunnya. Dan ada kesenderungan makin lama makin naik dalam ukuran terajol. Nah ini adalah gambar impor sumber energi tahun 2015 sampai 2019. Ini dalam terajol, kita lihat gambarnya. Jadi kalau kita lihat yang merah misalnya, makin lama kesana dia akan makin sedikit. Nah di sini kita harapkan yang biru ini LPG dan gas kilang akan naik untuk memenuhi kebutuhan. Oke, nah ini adalah bauran energi yang ada. Jadi kita lihat di sini target pada tahun 2025 itu 16,4 persen itu adalah energi baru terbarukannya. Kita lihat berikutnya, ini adalah transformasi dari paradigma-nya. Energi supply side management sebelah kiri, sebelah kanan energy demand side management-nya. Jadi kalau sebelah kiri, itu supply itu berdasarkan fosil energi dengan any cost, dengan banyak cost, even subsidials. Sebenarnya renewable energy-nya sebagai alternatif. Sedangkan demand, di kanan kita lihat demand-nya itu sudah berubah, jadi efisien. sektor energi itu kalau tadi ineficient, sekarang menjadi efisien. Demainnya household transport industri komersial dengan konservasi, sedangkan supply, maximize supply dan utilization of new renewable energy with avoided fossil energy cost. Dispensifikasi, benar-benar fossil energy. Nah, existing itu energy consumption is not efficient. Kemudian, energy niche is fulfilled by fossil energy with any cost, and even subsidized. Kemudian, renewable energy acts as an alternative only. Tempat, unutilized renewable energy sources are waste, God's give. Kemudian, future nantinya, ini kita lihat efficient energy consumption, maximize the supply and utilization of renewable energy, at least with avoided fossil energy cost, and even can be subsidized. Kemudian yang ketiga, fossil energy acts as balance factor. Tempat, unutilized fossil energy sources is legacy for next generation or export commodities. Nah, kemudian, energy conservation-nya, to improve efficiency in energy utilization from upstream to downstream, which are the demand side. In example, industrial transportation, household, and commercial sector. Kemudian, yang kedua, energy diversification, untuk menambah new renewable energy source, national energy mix supply side. Jadi, new energy, decified coal, coal-based methane, gasified coal, nuclear, hydrogen, other methane. Renewable energy, geothermal, bioenergy, hydro, solar, wind, and ocean. Nah, kemudian, rural electricity, increasing rural community, accessibility to electricity, targeting electricity demand in remote area. Kemudian, urban electricity, targeting middle and high class household, real estate, office and commercial building, hotel and resort, industry and other. kemudian, electricity for frontier island, targeting community in the island located along the country borderline. Nah, kemudian, kita lihat di sini roadmap dari solar PV yang dibuat oleh PLN. Tahun 2010, pilot project, solar power di lima lokasi tourist island. Gunaken Island, Derawan Island, Terawangan Island, Naira Island, dan Raja Ampat Island. Kemudian, tahun 2011 sampai 2015, acceleration ratio electrification sampai 60%. Reduced fuel solar PV program di 100 lokasi. Kemudian, 900 lokasi tahun 2012 sampai 2015 dengan daya 220 megawatt. fit in tarif policy. Kemudian, extend existing capacity solar power 380 megawatt. Kemudian, 2021 sampai 2025, commercial scale development solar power 500 megawatt. Nah, ini adalah challenge in island microgrid. Jadi, kita lihat di sini limited communication, low productivity, kemudian, costly power energy storage, costly pay, over power reserve. Jadi, kita lihat bagaimana kondisinya sekarang, renewable energy-nya. untuk pulau-pulau terpencil, contohnya yang di Lintan juga bisa masuk ke sini. Nah, ini map dari solar power program untuk seribu island. Kita lihat di sini, ke pulau Riau misalnya, itu ada 151 pulau, dengan total kapasitasnya 60.100 kilowatt peak. Benar nggak ini? Nah, jadi sebelah kiri itu ada pulau Riau. Ini tempat kalian ini. Belum jelas ya. Jadi, ini adalah gambaran untuk seluruh Indonesia. Nah, kemudian, map of PV and wind power project dari PLN. Jadi, kita lihat di sini, Rio, Capri, dan segalanya. Di situ ada Tarempa, Anambas. Ini ada ya di tempat kalian ya? Tarempa, Anambas ini? Ada, Pak. Tanya, Pak. Halo. Iya, Pak. Jadi, tolong gitu ya. Kalau saya tanya, tolong ada jawaban. Kalau yang tadi nggak tahu internetnya yang ada, nggak tahu apa. Oke. Jadi, kondisinya seperti ini ya. Jadi, Moro juga ada di Karimun ini? Ada, Pak. Ada juga. Oke, kalau gitu. Jadi, ada dua di tempat kalian itu. Oke, kita lihat lagi di tempat yang lain ya. Geothermal Potential Map. Jadi, kalau kita lihat di geothermal seperti yang tadi, Sumatera sebelah barat itu banyak sekali geothermal. Kemudian di Kalimantan, Sulawesi ya. Jadi, kita mempunyai geothermal ini yang cukup besar. Jadi, kalau kita lihat lokasinya itu ada 276 lokasi dengan potensi 29.000 megawatt. Cukup besar ya. Kemudian yang sudah terinstall itu adalah 1.189. Jadi, yang terinstall ini masih kecil sekali. Masih besar tantangan ke depan sana. Oke. Kemudian di sini kita lihat pengembangan dari geothermal. Jadi, pengembangannya Anda lihat di sini ada ready for exploration or bidding stage ya. Jadi, ini ada Jaboy, Selawah, Merapi, Sarula, dan sebagainya. Dan ini juga ada dengan ukuran-ukuran megawatt-nya. Nah, kemudian lagi eksplorasi, itu ada muara labor, rantot dadap, wajah basa, dan sebagainya. Kemudian untuk siap untuk eksplorasi ada Sarula, Lubut Balai, Lubut Ulu Belu, Kamojang, dan sebagainya. Jadi, ini juga ada construction stage, kemudian production stage. Oke. Nah, ini roadmap dari geothermal yang dikembangkan dari 2006 sampai 2025. Jadi, kita lihat di sini 2006 itu yang sudah dihasilkan 852 megawatt, dan tahun 2008 ini bertambah menjadi sekitar 2.000 megawatt. Jadi, kondisi sekarang ini adalah 1.189 megawatt. Berarti ada yang tidak bisa masuk ke jaringan pada waktu itu. Dan pada tahun kira-kira 2015, skenario flash program itu 5.156, dan tahun 2025 diharapkan itu 12.000 megawatt. Kemudian fuelnya, CPO production, 24 million ton for food, export, and fuel, production of molas, 1.5 million ton, kastava 42 million ton. Biogas untuk household, the potential for biogas mostly from manure, and other organic material. Tahun 2009, Indonesia has a number of livestock feed loss, including 13 million dairy cows and cattle, as well as approximately 15,6 million gold. The potential equivalent of 1 million units of biogas digesters. Kemudian power generation-nya, potential of biomass from agricultural waste, plantation, and urban waste for power generation. Ini adalah gambar-gambar dari solar energy yang sudah ada di kita. Bisa Anda lihat di sini. Kemudian teknologi energi surya-nya, ini fotovoltax, dan surya thermal. Jadi kalau surya ini fotovoltax, percontohannya sudah ada, surya thermal juga sudah ada. Dan kalau yang semikomersial, itu baru ada fotovoltax, surya thermal masih belum ada. Demikian juga untuk komersialnya. Nah ini kita coba lihat intensitas radiasi matahari di Indonesia mencapai 4,8 kWh per meter kuadrat per hari. Jadi ini kita lihat. Kemudian ini adalah efisiensi solar cell masih rendah, maksimal 25%. Harga serta pemasangan solar cell yang masih mahal. Jadi ini problem-problemnya. Kemudian upaya-upaya adalah meningkatkan implementasi energi surya, meningkatkan pengembangan kombinasi komposisi solar cell agar berefisiensi tinggi. Kemudian pemetaan spasial intensitas radiasi matahari di setiap daerah yang berpotensi tinggi. Kemudian penyesuaan teknologi solar cell dengan darah-daerah yang berpotensi. Kemudian intensitas dari solar radiation di Indonesia, dari 4,8 kWh per meter kuadrat per meter kuadrat. Sama dengan 8 MW. Ini adalah flux main solar radiation tahun 1976 sampai 2005. Nah ini kita lihat diketahkan dari asal surveinya seperti ini. Jadi ini dipentingkan kalau kita nanti mau mendevelop ataupun mengembangkan energi solar. Nah jadi kita lihat bahwa solar power generation itu ada dua. satu solar fotovoltaik. Dari situ langsung bisa digunakan. Kemudian yang kedua adalah solar thermal. Solar thermal ini ada solar added dan solar alone. Solar added itu dibagi lagi jadi full file thermal plan dan just file combined cycle power plan. sedangkan solar alone itu dibagi dalam linear freshener reflector solar thermal power plan, parabolic trans-concentrating solar thermal power plan, parabolic disk-concentrating solar power plan, dan central tower recycle solar thermal power plan yang terdiri dari ramping cycle, drayton cycle. Sedangkan parabolic disk-concentrating solar power plan ada dua, steering cycle dan ranking cycle. Sedangkan untuk parabolic cross-concentrating solar thermal power plan, digabungkan dengan linear freshener reflector solar thermal power plan menjadi ranking cycle. Jadi ini adalah jenis-jenisnya. Nah kemudian PV system. Ini ada PV array menjadi solar charge controller, kemudian masuk ke petribank, dan di situ dengan inverter saling bolak-balik dari inverter masuk ke beban dan juga ke grid. Ini setelah sistem ya di PV. Nah kemudian material kristalin, monokristalin sel, sel sulia berbahan baku, monokristalin memiliki efisiensi tertinggi dibandingkan dengan material lainnya yaitu lebih dari 20%. Tapi untuk tujuan komersial, produsen menjamin energi berkisar antara 15-17%. Kemudian polikristalin, sel sulia polikristalin merupakan salah satu energi untuk meminimasi biaya pembuatan modul sel sulia, dengan konsekuensi nilai efisiensi produk lebih kecil dibandingkan dengan modul berbahan baku monokristalin. Gallium arsenic GIS adalah senyawa semikonduktor dari gallium dan arsenik yang memiliki struktur mirip dengan silikon. dibandingkan dengan modul sel sulia berbahan baku silikon, GIS mempunyai efisiensi tinggi dengan ketebalan lebih tipis. Efisiensi modul sel sulia, GIS dapat ditingkatkan dengan material terbentuk seperti AL, IN, dan SP. Kemudian screen film, modul sel sulia dengan teknologi screen film memiliki kelebihan yaitu lebih murah karena menggunakan lebih sedikit material dan memerlukan proses fabrikasi lebih sedikit. Karena menggunakan material yang lebih sedikit, ketebalan modul dengan menggunakan teknologi ini berkisar 35 sampai 260 nanometer. Kemudian amor silikon untuk teknologi screen film yang populer diantara material-material lainnya. Material ini merupakan bentuk non-kristal dari silikon dalam bentuk disorder struktur dengan tingkat absorpsi cahaya 40 kali lebih tinggi dibandingkan dengan mono-kristal silikon. Kadmium terurit dan kadmium sulfit dengan menggunakan material ini dapat dihasilkan nilai efisiensi yang cukup tinggi yaitu sekitar 15%. Kemudian copper indium kalium selenit ataupun copper indium selenit CIS material ini masih dalam tahap pengembangan. Berdasarkan literatur yang ada, material ini memberikan nilai efisiensi sebesar 13% dalam bentuk modul dan 20% dalam bentuk sel. Organic polimer, sel surya organik merupakan teknologi baru dan masih dalam tahap pengembangan seperti material CIS. Meskipun nilai efisensinya relatif kecil yaitu sekitar 4-5%, material ini mempunyai kelebihan dilihat dari sisi fleksibilitas mekanik dan biaya. Hybrid solar cell secara umum, ide dasar sel surya hybrid adalah dengan mengkombinasikan kristalin silikon dan non-kristalin silikon. Karena adanya beberapa pemasalah terkait efisiensi, biaya produksi, dan isu lingkungan terkait material sel surya, para peneliti mengusung ide teknologi material baru yang disebut diosensitized solar cell, bagaimana diperlihatkan pada gambar 1.4. Jadi ini ya, material PP, ada kristalin silikon, thin film, organic polimer, hybrid, TV cell, dan dye sensitized. Jadi kristalin silikon, ada monokristal, polykristal, dan GAS. Kemudian seterusnya yang bisa dilihat di gambar. Ini kalau seperti begini, mungkin kalian nanti sesah. Kalian bisa foto ya? Bisa nggak dari situ dipoto? Halo? Bisa Pak. Kalian foto aja untuk dokumen kalian. Jadi supaya nanti Anda bisa pelajari lagi di rumah. Oke. Nah ini kita lihat best research for cell efficiency. Jadi ini perkembangan-perkembangan risetnya dari tahun 1975 sampai dengan 2015. Kemudian ada efficiency dan seterusnya yang Anda lihat. Oke. Kemudian produksi, cell produksi dengan teknologi yang total 23.889 MW. Jadi kita lihat di sini ya. Ini ada negara-negara Jepang, Eropa, Cina, Taiwan, United States, dan rest of the world. Kemudian kita bisa lihat di sini. Pocahblick, kita kasih. Tapi kita lihat di sini. Aga ini akan berada di sini. Kecilan. 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 suatu beban. Dalam hal ini misalnya motor pompa di sebelah kiri itu moduli sangat pemutus, kemudian motor pompanya digronding. Ini yang paling sederhana. Berikutnya kita lihat seperti ini standalone DC solar power system dengan backup baterai. Jadi di sini kita lihat ada digunakan baterai untuk membantu kalau terjadi gangguan pada modul PV-nya. Jadi kita lihat bebannya itu tetap motor pompa, grounding. Kemudian ada dilengkapi task control, taklar pemutus, dan sebagainya untuk pengaman. Oke, kemudian kita lihat ini standalone hybrid solar power system dengan standby generator. Jadi di sini seperti yang tadi tapi dilengkapi dengan generator sebagai backup, ada ruang generator-nya. Nah di sini tidak disebutkan apa sebagai energi primer dari generator ini. Jadi bisa diesel, bisa apa segalanya. Oke, kemudian kita lihat di sini grid connected solar power system. Nah ini merupakan penggunaan dari inverter, dari satu inverter ke inverter lain dengan menggunakan transformator. Kemudian masuk ke jaringan beban. Kita lihat bebannya itu ada di bawah. Kemudian lebih lanjut lagi power converter yang digunakan adalah seperti ini. Ini adalah gambar-gambar dari power converter-nya. Ini lebih mengarah ke power elektroniknya. Oke, kemudian konsentrasi dari solar power-nya adalah seperti ini. Ada receiver, heliostat, ini heliostat tadi di depan sudah dikasih tahu juga ini apa, energi matahari. Kemudian B-nya ini ada receiver, kemudian konsentrator, C-nya secondary konsentrator, dan sebagainya. Ada receiver, ada reflektor. Jadi ini yang langsung dari sinar matahari dimanfaatkan. Kemudian yang ini ya, menggunakan linear personal dan sebagainya. Kemudian flow diagram untuk typical CSP plan. Ini ada solar for build, radiation transfer, solar receiver. Nah ini yang sinar matahari langsung masuk ke pembebanannya. Nah, jadi tidak melalui listrik lagi. Berikutnya SWIMAIN subsystem. Jadi ini merupakan gabungan. Ada generator, turbin, ARSG, dan sebagainya. Kemudian ada area subfield, ada solar receiver. CRS power plant. Ini kita lihat, tapi ini sebagai contoh, dari satu CRS power plant, ini di Spanyol. Kemudian ada juga yang dari Amerika, dan kita lihat tempatnya juga cukup baik, Perliabel Geometrin Central Reserve Solitas di CTAER. Ini pilot project. Jadi pilot project yang ada sekarang itu SSPS kapasitasnya setengah megawatt di Spanyol starting year tahun 1981, dan seterusnya. Kita lihat contoh-contoh. Kemudian Central Reserve Solar Thermal Power Plant Innovation. Ini yang sudah beroperasi, ada beberapa tempat kita lihat, di Beijing, Bumi, Perlanta, Selamat, dan sebagainya. Kemudian kita lihat, kemudian di negara kita, Pak Jumlah, Perlanta. Oke. di negara kita lihat, ini ada cut-in speed, sampai kepada rated output speed. Kemudian cut-out speed. kita lihat keterangannya, cut-in wind speed, wind speed at which the wind turbine begins to generate usable amounts of electrical power. Jadi pada saat menaik, belum ada ininya. itu yang mendatar di atas. Kemudian cut-out wind speed, wind speed at which the wind turbine begins to generate electrical output from maximum zero. Jadi langsung jatuh ke nol dari cut-out speed tadi. Credit power adalah maximum electrical power output. Jadi kita lihat dari kurpain tadi. Kemudian mekanical power-nya, ini kita lihat ada rotornya, wind power, power conversion and control. kemudian gearbox opsional power transmission, kemudian generator. Dari generator ke kanan, ini ada power converter opsional, kemudian ada power conversion and control. Ada power transformer, kemudian ada supply grid power conversion and power transmission. nah ini kita lihat secara biografi, anginnya itu dengan kecepatan-kecepatan tertentu, seperti yang disebutkan sebelumnya. Nah ini kecepatan dari wind turbine-nya ya, tipe A, speed fix generator tipe-nya, spiral fix induction, grid connection. Kemudian B, variable one rotor induction with dynamic rotor resistance. Kemudian C, variable dual defect induction, partial converter. Kemudian D, variable asynchronous or induction, full converter. Ada tipe A, tipe B, dan tipe C. Gambarnya ada semua diberikan di sini. Jadi kira-kira kondisinya seperti itu. Nah kita lihat lagi di sini, kontrolnya dengan DF-IG system. Jadi di sini adalah kontrol-kontrol, start-off. ... 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 dan sebagainya, front turbine, kemudian propeller turbine, ataupun taplan. Jadi ini power system. Jadi ini kita lihat mikrohidroturbine, kemudian mencharge baterai, baterai bank, kemudian inverter, dan kemudian household load. Berikutnya baterai less mikrohidroturbine, di kiri mikrohidroturbine, kemudian di kanan termasuk household load, tanpa ada baterai. Jadi ini tanpa baterai. Kemudian direct connection-nya, ini ada fixed speed hydroturbine, ada transformer, kemudian power electronic grid integration topology. Jadi ada variable speed hydroturbine dan sebagainya, dengan kapasitor bank AC-DC, DC-AC, transformer, dan ini variable speed DFIG system connection to the grid. Prinsipnya menggunakan DFIG, AC-DC, DC-AC, transformer, dan grid. Kemudian variable speed microhidroturbine. Jadi di sini kita lihat hidroturbine dan seterusnya. Ini juga semua merupakan penggunaan-penggunaan dari power elektronik di dalam manajemen energinya. Oke. Ini adalah biomass. Nah, biomass ini sendiri kita lihat di sini ada biomass. Teknik, biomass to it, then biomass to power ataupun CSP. Jadi gambar ini kita lihat seperti ini. Oke. Oke. Example of CRP plant in biomass application. Jadi ini adalah contoh-contohnya. Nah, kita lihat di sini. OSC units can be also fed with saturated paper or superheated water. Ini juga semua adalah gambar-gambar dari kondisi biomass to power plantari. Nah, ini adalah sel. Ini tanaman-tanaman yang bisa dimanfaatkan. Biasa, coconut, sunflower, soybean, palm oil, dan sebagainya. Biorisal development... ... 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 Barakatnya biodiesel supply, kemudian biodiesel supply-nya lagi itu ada yang 1,5 milion dan sebagainya. 3 milion kloritar dan 6,4. Ini National Biodiesel Standard, produk, teknologi, dan research and development-nya. Itu bisa kita lihat perbuannya seperti ini. Ini adalah produksi chain-nya, mulai dari penanaman, kultivasi, dry seed-nya, oil extraction, sampai pada pure biodiesel yang terakhirnya. Jadi diagramnya seperti ini. Hybrid system, ini adalah sini, jadi gabungan, remaining battery, ini dengan menggunakan baterai, dan lain-lainnya. Jadi ada wind, kemudian PV, kemudian baterai, kemudian engine generation system. Itu yang di sebelah kiri, kemudian beban. Jadi merupakan hybrid. Sebelah kanan, Anda lihat siklus-siklusnya yang merah dan biru, perputaran dari energinya. Oke, berikutnya kita lihat di sini lagi, parallel operation model. Seperti ini, model parallel. Jadi ada wind generation inverter, PV inverter, bidirectional inverter, other type inverter, dan sebagainya. Map of potential area for renewable energy, ini Indonesia. Jadi kita lihat, ini secara komplek disebutkan solar energy. Itu ada di timur Sumatera, kemudian ada di Jawa, Jawa Timur, NTT sana, Kalimantan, Sulawesi, dan di Hiryan. Itu untuk solar, kemudian untuk wind energy-nya, itu ada di Sumatera, bagian timur, dekat-dekat Riau sana, ada di Kalimantan, ada di Jawa, dan di beberapa tempat yang lain. Ada bio-sul energy, ada geothermal energy, dan ada coal energy. Jadi ini adalah map yang lengkap dari potential area renewable energy di Indonesia. Nah, kemudian referensinya, kalau Anda mau lebih dalam, ini Anda lihat di sini, ESDM, Development of New and Renewable Energy and Energy Conservation Indonesia. Saya anjurkan Anda untuk mencari ini dan membacanya. Jadi Anda lihat di Google atau di internet, ini kira-kira di mana dapat materinya ini, dan ini Anda kumpulkan. Oke, bagian ini sudah selesai. Kemudian kita coba bagian yang lain lagi ya. Kasih saya waktu untuk merubahnya lagi. Oke, kita lihat sekarang bagaimana konsep energi dan daya listrik, keseimbangan daya listrik, beban listrik, listrik intermittent, dan mitigasi dampak masalah. Ini konsep energi dan daya listrik. Jadi konsep energi dan daya listrik, itu ada energi, itu adalah capability to do the world. Sedangkan daya atau power, the rate of doing work. Jadi energi itu adalah power kali time. Jadi power kali waktu. Atau kalau kita lihat energi itu satuannya KWH, power itu KW, dan waktu itu power. ilustrasi daya ke energi pada beban. Jadi energi air condition A, 2 kilowatt menyala selama 2 jam, penggunaan energinya adalah 2 kilowatt kali 2 jam sama dengan 4 KWH. kemudian air condition B, 1 kilowatt menyala selama 3 jam, penggunaan energi, 1 kilowatt kali 6 jam sama dengan 6 KWH. Jadi ini sebagai ilustrasi, daya dan energi pada beban. Kemudian kalau dipembangkit, itu daya, kemudian energi, ada daya nominal, waktu operasi. Di bawah itu ukurannya adalah waktu operasi, sedangkan ke atas daya dalam KWH. Yang kedua dipembangkit, ini kita lihat waktu operasinya, kemudian daya nominalnya. Jadi ini energi adalah yang bagian kuning ini. Nah ini daya nominalnya kita lihat, itu puncaknya, ini nanti hasilnya energi itu adalah dengan menggunakan integral dari kurwa ini. Luas penampang ataupun luas yang bagian kuning ini. Nah kemudian daya, ataupun power. Perkembangan sekarang, program 35.000 MW, satu tahun sejak teresmikan Presiden Jokowi Jodoh, pada 4 Mei, PLN terus berupaya mempercepat realisasi program 35.000 MW. Komitmen ini terlihat dari program pembangunan pembangkit, transmisi dan gardu induk. Jadi kalau kita lihat, di sini, perencanaan mereka, itu 13.277, 37 persen, pengadaannya 7.838, 22 persen, proses financial close-nya 11.191, 32 persen, konstruksinya 9 persen. Itu pada tahun 2015. Pada tahun 2016, pada tahun 2016, kondisinya 8.080, kemudian untuk pengadaannya 10.405, dan untuk proses financial close-nya 9.790, dan untuk konstruksinya 8.240. Nah, jadi data realisasi mengacu pada rencana usaha penyelidian tenaga listrik, RUPTL 2015. Jadi ini sekitar 6 tahun yang lalu. Jadi masih terlalu sedikit sebenarnya. Nah, kemudian, daya, ini bagaimana biaya residential solar energy. ini dayanya dalam dolar per world, itu paling tinggi 8, pada tahun 2008, kemudian 2010 turun sampai 2018. Jadi kita lihat, makin kebelakang ke arah sini, bahwa biaya residential solar energy itu makin murah. Jadi makanya kita berbahaya terus supaya menggunakan energi matahari di samping murah, juga masalah lingkungan. Kemudian, konsumsi listrik per kapita di Indonesia. Ini konsumsi listrik per kapita, kalau yang tadi per household. Nah, listriknya ini, kita lihat kilowatt hour-nya, makin lama makin naik terus, sampai dengan 2017 itu ada 1.000 KWH, 1.012 KWH, menaik terus dari tahun ke tahun. Nah, ini tarif. Tarifnya yang di ASEAN, tahun 2018. Jadi kalau di Indonesia, itu sen United State Dollar, satuannya per KWH, di kita 11. Malaysia 10, mereka lebih murah. Thailand lebih mahal, 12,41. Singapura paling mahal, 19,97. Filipina 18,67. Dan Vietnam 10,59. Itu rumah tangga. Kemudian itu bisnisnya, di Indonesia sama, di Malaysia lebih tinggi, 13,58. Di Thailand lebih rendah, di Singapura lebih rendah, Filipina lebih rendah, dan di Vietnam lebih tinggi. Nah, kemudian bisnis besar, TM, di Indonesia 8,36, Malaysia 9,6, Thailand 11,0, Singapura 14,02, Filipina 11,98, Vietnam 12,4,3. Kemudian di industri menengah, Indonesia 8,36, sama dengan bisnis besar. Kemudian Malaysia lebih murah, 8,29, Thailand juga lebih murah, Singapura lebih murah, sedangkan Filipina hampir sama, dan Vietnam lebih murah. Kemudian industri besar, dengan beban tegangan tinggi, Indonesia 7,47, Malaysia 7,76, Thailand 8,36, Singapura lebih mahal lagi 12,72, Filipina 11,63, dan Vietnam 7,41. Ini dibuat pada saat pus, 13.342 rupiah per United States dollar. Jadi kita lihat di sini, bahwa harga dari energi, tarif listrik itu tidak sama. Terutama di Singapura, itu memberikan harga yang lebih tinggi, relatif, dibandingkan dengan di tempat-tempat lain, di Asia Tenggara ini. Nah, kemudian mungkin di sini, kalau kita lihat, kita masih average, dibilang paling murah juga tidak, tergantung dari sektor-sektornya. Nah, oke. Nah, kita lihat keseimbangan daya dari sistem tanaga listrik. Jadi keseimbangan daya dari pembangkitan dan konsumsi. Di sini harus sebanding. Jadi pembangkit listriknya, kita lihat ada energi matahari, energi angin, kemudian ada diesel. di sebelah kanannya, penonton-penonton dari pemakaian yang biasa digunakan di rumah tangga. Jadi ini harus seimbang. Sistem tenaga listrik harus selalu seimbang. Daya listrik dibangkitkan harus sama dengan daya yang dikonsumsi. Ketika beban berubah, pembangkit harus mengikuti. Kemudian, indikator keseimbangan daya itu adalah frekuensi konstan, 50 Hz. Jadi kalau kita lihat frekuensi itu 50, berarti konstan, berarti ada keseimbangan daya. Kemudian ketidakseimbangan deviasi frekuensi dari 50 Hz. Kemudian ketika gangguan dapat terjadi, ketidakseimbangan yang besar antara daya listrik dibanggukan dan yang dikonsumsi. Operator bertugas menjaga frekuensi konstan setiap tahap. Nah, ini kita lihat bagaimana mengukur keseimbangan daya sistem. Di sebelah kiri kita lihat pembangkit selamat menikmati. Terima kasih. 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 Nah jadi kita lihat peban listrik. Jadi Jadi kita lihat peban listrik. Ini aliran daya listriknya. ada pembangkit, transmisi, distribusi, dan berbagi. Ini peron. Terima kasih. 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 Itu yang harus kita ingat. Kemudian, di sini sebagai ilustrasi ada power bank, total energinya 10.400 mAh x 3,7 volt sama dengan 38,480 mWh sama dengan 38 Wh. Kemudian ada token listrik 20 rupiah, total energi 43 kWh, lebih dari seribu kali power bank. Ini sebagai ilustrasi. Kemudian di sini kita lihat bagaimana untuk menjaga keseimbangan itu. Jadi ada elektrik generating station, kemudian overhead transmisi, kemudian komersial customer, ada industrial customer, residencial customer, dan seterusnya. Ini merupakan suatu diagram mulai dari pusat pembangkit sampai kepada beban-bebannya. Nah ini kita ambil satu bagian, yaitu beban-beban, komersial customer, underground transmisi lainnya, residencial customer, dan industrial customer. Jadi sebagian kita lihat bahwa ini adalah konsumsi listrik untuk tegangan rendah 110, 220, sampai 380 V. Nah kalau kita lihat lagi TV, di sini beban listriknya itu berfluktuasi. Jadi naik turun-naik turun. Kemudian ini juga berfluktuasi ya, household yang untuk masak dan sebagainya. Nah konsumsi listrik bergantung waktu. Jadi kita lihat ada beban megawatt, ada midnight, tengah malam, agak rendah. Kemudian siang hari, noon, naik jam 6. Itu orang-orang sudah pada menghidupkan lampu, akan naik lagi penggunaan energinya, dan akan turun sampai jam 12. Ini contoh beban real residential. of daily load good-nya adalah seperti di gambar ini. Nah, level beban pertama konsumsi listrik bergantung waktu. Jadi kita lihat di sini, turkuah yang tadi, di sini kita tambahkan ada peak load. Peak load ini dalam megawatt-nya itu ada sekedar harganya 6. itu terjadi pada jam 6 sore. Nah konsumsi tipe pelanggan, ada beban puncak di awal malam, ada beban tinggi merata di rentang jam tertentu, kantor pagi sore, mal, siang malam, untuk komersial. Sedangkan untuk industri, beban tinggi 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Ini jenis-jenis beban. Nah, kemudian variasi beban listriknya. Jadi variasi beban listrik kita lihat, jadi untuk industri, komersial, dan residencial. Jadi residencial itu yang merah, kemudian komersialnya itu yang biru ke hitam-hitaman, dan industri-industrinya itu yang paling atas. Jadi ini adalah suatu kurva dari beban yang sebagai fungsi jamnya. Jadi kita lihat memang dari jam 6 sampai ke jam 6 sore, itu penggunaan energinya boleh dikatakan tinggi. Jadi pembangkit kita itu kita arahkan ke sana, supaya ada keseimbangan. Kita lihat berikutnya, konsersi energinya, di alam energi tidak bisa diciptakan, dan tidak bisa dimesnahkan, tapi bisa berubah bentuk. Dalam pembangkitan energi listrik, tidak ada energi yang diciptakan. Sebenarnya satu bentuk energi dikonversikan menjadi bentuk energi yang lain. Jadi kita lihat di sini, ilustrasinya dia buat chemical energy, suatu peluru dilontar. Chemical energy berubah menjadi kinetic energy plus potential energy. Kemudian naik ke atas, di sini less kinetic energy. Jadi energi kinetiknya terkurang, tapi energi potensialnya bertambah. Nah kemudian menurun, ini akan berubah menjadi energi panas. Itu kalau dia sudah meledak di bawah. Jadi ini sebagai ilustrasi bahwa energi itu tidak bisa diciptakan dan tidak bisa dimesnahkan. Tapi bisa berubah bentuk. Kemikian juga di pembangkit energi, tidak ada energi yang diciptakan. Jadi hanya satu energi dikonversikan menjadi bentuk energi yang lain. Nah sekarang kita lihat fundamental dari pembangkitan listrik. Jadi pembangkitan listrik itu nuklir. Nuklir itu dengan reaktor itu menjadi panas. Ada juga secara kimiawi dengan efisensi 90% berubah menjadi panas. Panas ini berubah menjadi mekanik memutar turbin. Dan dari turbin ini akan keluar listrik. Untuk mendapatkan energi mekanik ini bisa juga dengan gravitasi yaitu turbin. Yaitu tadi misalnya hydro. Hydro itu didapat dari gravitasi, punya energi potensial. Di atas dia turun ke bawah memutar turbinnya. Kemudian ada angin, angin berubah menjadi turbin berubah menjadi mekanik. Kemudian dengan generator, dengan efisensi 90% mekanik ini berubah menjadi listrik. Nah energi matahari sendiri, kalau dia fotovoltaik, dia langsung menghasilkan listrik. Tapi kalau tidak, dia melalui panas dulu. Nah dari panas, dia berubah ke turbin menjadikan mekanik. Nah kemudian yang kimia juga bisa langsung ke listrik. Bisa juga dari listrik atau kimia. Jadi di situ perputaran-perputarannya dari energi ini. Nah kemudian operasi klasik sistem tenaga listrik. Keseimbangan daya pembangkit selalu seimbang dengan bebannya pada setiap saat. Jadi ada kurwa beban harian. Kemudian beban berubah seperti yang disebutkan tadi. Indonesia. Kemudian ada pembangkit mengimbangi beban. Jadi pembangkit yang di kanan ini ada base load. Jadi fleksibel, displeksibel, source of electricity. Sebagai base load itu suatu jenis pembangkit. Kemudian keatasnya adalah pembangkit yang lain yang fungsinya mengimbangi beban. Jadi kalau base loadnya misalkan kita ambil LPU dan sebagainya. Kemudian peaknya itu biasanya diesel dan sebagainya. Itu yang konvensional. Tapi yang sekarang renewable energy juga bisa kita atur untuk memenuhi kebutuhan seperti ini. Nah kemudian kita lihat yang pembangkit yang lama-lama. LPU, RPC, dan BRC. Jadi dari dunia, spoiler, masuk menjadi thermal. Thermal melalui turbin dapat putaran. Putaran itu membutar generator menghasilkan listrik. Jadi di sini kita lihat bahwa energi kimia itu apa saja. Itu bisa bahan bakar diesel, bisa gas, bisa biomass, bisa sampah, bisa batu bara, dan sebagainya. Nah kondisi ini sangat fleksibel. Jadi pengaturan matukan bahan bakarnya. Jadi untuk energi kimia, pemasukan bahan bakar itu sangat fleksibel. Nah kemudian di sini kita lihat sebagai ilustrasi. Gas turbin sebagai electric power generation. Nah di sini sebelah kiri kita lihat gas-nya. Dual. Kemudian fuel valve. Itu masuk ke kompresor. Kompresor gas turbin. Dan ini ada combustion chamber dan sebagainya. Ada exhaust emission. In addition gear memutar generator sinkron. Kemudian ada acid power dari load profile. Jadi profile bebannya itu seperti para gambar. Jadi di sini lebih sederhana di sisi bebannya. Kemudian untuk PLTA. Kita lihat itu adalah energi gravitasi. memutar turbin, putaran, kemudian generator menghasilkan listrik. Nah kemudian internal daripada PLTA-nya sendiri adalah pada bagian kiri bawah. Nah di sini ada kendali pembangkit listrik, terutama di PLTA ya. Jadi ada yang flow control, hadiran dari airnya, kemudian memutar turbin, dan menghasilkan generator. Nah ini ada kurva beban harian. Kita lihat di sini merah ini ada waktunya. Nah waktunya ini dikontrol dengan flow control yang di kiri. Jadi pada saat bebannya mintanya tinggi, maka dialirkanlah airnya yang lebih besar. Seperti itu prinsipnya. Nah sekarang listrik intermittent. Nah mungkin listrik intermittent ini, kita lanjutkan aja minggu depan ya. Saya dengan putus-putus gini tadi jadi capek. Halo? Iya Pak. Bisa ya, distrik intermittent kita lanjutkan minggu depan. Ya bisa Pak. Ya, jadi ini dengan kondisi yang seperti tadi, saya harus balik ke sana ke sini nggak bisa tenang kasih kuliah. Mudah-mudahan minggu depan kondisinya bisa lebih baik. Bayang nggak tahu ini di mana ngadapnya. Mudah-mudahan minggu depan itu tidak ngadap lagi. Bagaimana? Bisa diterima? Bisa Pak. Oke kalau gitu. Terima kasih ya. Selamat sore. Ya Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke guys, aku langsung tutup aja ya zoomnya.